Halo, selamat datang kembali bersama saya dan ini Katana Project dan kita berada di El Oke guys, jadi ini salah satu yang kemarin udah kerekam sih footage-nya nanti kita masukin semua ya jadi ini tadinya Katana yang jenong nah ini videonya oke jadi itu tadinya jenong terus akhirnya kita potong-potong kayak gini terus udah dipotong disambungin lagi dan akhirnya udah jadi nih katana atep cepak-cepak jeder jadi ini udah dicepak-cepak dijederin tuh diketokin akhirnya udah jadi semua kayak gini jadi itu kalau Katana itu ada versi-versinya gitu kan ya jadi ini dia ngikutin versi yang Jepangnya ya alias yang atep atep rata gitu ada kalau yang banyaknya katana di Indonesia kan atepnya yang jenong gitu jadi ya sampai sini lah sekitar sampai sini gitu nah itu tuh ngeliatnya looknya jadi kayak tua banget mobilnya kalau gini ngeliatnya udah Jepang banget langsung ya berubah total gitu jadi apa aja yang harus diubah pertama dari depan ini kaca kita lepasin dulu kemarin kaca udah lepas terus kita hampir dari spot welding sini nih batasnya nah udah gitu kita potong semua udah rata terus kita bikin tulang lagi baru kayak gini ini ada tulang jadi dia penguat ya kalau rata tuh gampang turun gitu kenapa kayak di mobil standar pun ada nih gue liatin jijim nih ya nah jadi kita sebenernya terinspirasi dari jim nih yang baru jadi dia ada kayak gini juga ini tulang-tulang gitu nah ini yang kita ambil tulang-tulang ini menjadi penguat konstruksinya kita samain semua dijadikan di katana lama kayak gitu jadinya oke jadi kenapa buat kalian mungkin yang bertanya-tanya bang kenapa nih kalau atep harus ada burat-guratannya gitu nah ini sendiri ada tiga kalau yang aslinya jim nih katana ini sebenernya ada yang jual atepnya tapi itu mahal banget dan kirimnya takutnya lama akhirnya kita bikin nah itu kalau itu dia dua dua biji doang tapi di dalamnya jadi harus ada tulang gitu ya tulang gitu dua biji buat megang atepnya di tulang sini kayak ada rollbar gitu nah kita bikin persimpel disini karena ini buat offroad juga mobilnya nantinya bakal full rollbar jadi gak usah dipasangin itu aja langsung kita bikin atepnya lebih kuat aja jadi tahan banting mobilnya terus nanti tinggal bikin rollbar deh gitu karena basically ini mobil purpose-nya alias purpose-nya itu tujuan untuk modifikasinya adalah untuk offroad makanya kalian bisa lihat disini juga bannya ini udah pake pomodo GT Radial ban ukuran 31 ini udah gede juga ya terus spare juga dari lift kit semua ini masih spare down sih tapi terus nanti shock mau diganti tapi yang pasti ini mobil udah tinggi banget udah lumayan ya naiknya ya oke terus untuk kedepannya nanti mungkin nanti atep ini mobilnya mau bikin two-tone nanti atas setengah ke atas hitam ke bawahnya warna standar tapi kemarin ownernya berubah pikiran cepet atepnya mau diputihin jadi nanti sebelum di chat kita make sure lagi warna apa dan kalian masih boleh komen di bawah supaya kita lebih sure juga kira-kira nih atepnya bagusnya warna apa warna body warna putih apa warna hitam pilihannya tiga itu ya menurut gue sih kalau dengan ngeliat kayak gini apalagi kemasin udah hitam dong segala macem kayaknya bagusnya mobilnya kita bikin two-tone hitam biru nah disini soalnya udah banyak akten hitam lagi gitu jadi kayaknya bakal lebih match ya lebih cocok dan gak terlalu banyak warna mobilnya gitu oke jadi ini atep udah beres nanti tinggal pasang kaca lagi setelah chat jadi nanti kita chat sampai ke sini-sininya nih dan kita semua gak ilangin sambungan-sambungan asli atepnya jadi kalau kayak gini tuh bukannya gak rapi ya memang karena standarnya begini gitu dan kalau kalian beli atep yang baru juga nanti copot welding-an dari sini welding-an sini ketemu sini copot semua spot welding-nya kita kerok angkat atepnya jadi pilihannya dua ya mau beli asli atau bikin kayak gini kalau bikin kayak gini jatohnya lebih lama tapi lebih murah kalau beli jatohnya lu bayar robot pasang lagi beli atepnya bayar chat lagi jadi lebih mahal banget kalau ini salah satu pahe alias paket hemat kalau kalian mau cepat-cepat geder katana nah ini udah cepat-cepat geder deh pokoknya oke terus buat next-nya kita bakal rubah beli per depan nantinya terus nanti ini mau dikasih winch jadi bisa tarik-tarik gitu kayak kemarin kalian mungkin lihat vlognya motomobi narik-ngoblin fitra airin dan nanti ini mau dibikin kayak gitu mau ada winch-nya tapi ini udah siap terus nanti kita rapi-rapiin lagi body-body-nya untuk ini kenapa gak di cek karena ya peruntukan buat off-road jadi dia mau belajar off-road dulu bukan belajar sih udah jago ya maksudnya mobilnya mau di test dulu kalau udah oke semua kaki-kaki apa segala macem baru nanti body diangkat di cek semua dirapiin jadi ini buat sementara yang paling ganggu dulu apa sih yang paling ganggu di katana tentu atepnya atepnya tuh bagi gue sih aduh a big no-no deh ya big no-no jadi atepnya tuh kayak jenong banget gitu kan tinggi gitu kayak lu pake tusuk kondel gitu nah kalo ini tuh udah rata udah bagus jadi kalian bisa liat sendiri perbandingannya ini before dan ini after ya gue sih jauh lebih suka ini ya jadi yang gue tadinya kurang suka katana karena ya atep ya pas udah diginiin gue jadi mulai suka apalagi kemarin kayak katana challenge gitu yang kalian pasti udah nonton di vlog-vlog motomobil berita eri diatuan hanif semua tuh atepnya diratain atau malah dibikin jadi kayak pick up gitu ya dipotong karena kenapa paling minusnya katana indonesia ya di atep jadi ini kita udah hilangkan si minusnya katana ini jadi mobil katana yang sempurna dan udah kayak jepang gitu gitu oke jadi buat kalian yang mau dan mencintai katana kemarin ada yang request juga bang review katana ini langsung gue ikutin requestnya kalian kemarin ada yang komen baru banget kemarin ada yang komen jadi gue langsung review dan komen lagi aja di bawah kira-kira nih katana dengan gaya off-road kemarin kalian harus diapain lagi apakah fendernya harus dirubah atau pelaknya dikeluarin lagi atau gimana kalian komennya di bawah karena jujur mostly gue jarang banget modif mobil off-road gitu jadi jatuh-jatuhnya gue caperin takutnya gitu kan ga lucu ya mobil off-road caper tapi kalo-kalo gue sendiri bangun mobil jangan nanggung-nanggung jadi misalnya mau off-road off-road kalian ini tinggiin-tinggiin lagi pake shockbacker yang 2 biji gitu tuh pake king spring tak apa itu namanya kalian komen aja di bawah kira-kira bagusnya gimana karena ini mobilnya masih bener-bener butuh sentuhan ya karena orangnya baru ambil juga karena baru ambil tapi emang bahannya bagus nih mobil karatnya dikit banget jadi ini untuk pemilihan mobilnya sendiri orangnya udah bener banget untuk bahannya udah bagus dan pas lagi kemarin dibongkar juga kayak daleman-daleman sini ini ga ada yang karat jadi ini mobil bagus banget gitu oke jadi ini salah satu project kita dari Earth Premium ini gue salah satu pertama kali sih ya bikin gini gue bilang bisa pokoknya bisa om tentu bisa ya karena disini orang-orangnya emang jago-jago gitu ya mantap ya udah sempurna banget orang-orang disini persatuan timnya udah mantep akhirnya bisa bikin ini pertama kali karena kita biasanya bikinnya top top alias pendekin atap kayak gitu kayak penter atau bikin sunroof kalo enggak waktu itu pernah bikin juga pick up terus kenapa gue yakin bisa karena waktu itu several led dari cabin yang single kita bikin jadi one and a half gitu jadi satu setengah cabin yang tadinya cuman segitu mempanjangin dan atapnya tuh rapi banget dan itu di chop top juga jadi gue yakin bisa karena ini gak sampai chop top hitungannya ya cuman potong atap doang kalo chop top kan kita ngerubah ini BUM rubah ini rubah ini pendekin kacanya jadi kecil itu ribet banget itu susah tapi kita bisa nah buat begini doang harusnya gampang sombong amat tapi memang gue agak kagetnya di waktu ya karena kemarin untuk penyempurnaan bentuknya tulang-tulangnya biar sama tiga biji padahal cuma tiga ya kalo 14 pusing gue berapa bulan tuh itu susah banget guys itu emang salah satu yang sulit untuk menyamakan bentuk ya untuk pembuatan tuh gampang penyempurnaan dan penyelarasan penguatan tuh yang susah jadi ini atap sekarang udah kuat banget udah kuat banget dan atap dempulnya ini gak tebel gitu kalian masih bisa liat ini baru digotok aja udah langsung keliatan besinya lagi jadi ini si dempulnya sendiri itu untuk meratakan saja bukan untuk membentuk suatu bentuk yang jadi ya kalo diketok tuh tebel banget Kalau ini bukan dempul untuk ngebentuk Alias dempul buat Meratakan atau Menghaluskan Suatu permukaan Nah ini dempulnya kayak gini Oke jadi mungkin tidak topik gini dulu Jangan lupa kita punya 7 instagram Jangan lupa juga subscribe Like and comment Dan kita lagi ada giveaway gede-gedean Kalian cukup beli baju Per 50 ribu kelipatan dapet 1 tiket Buat menangin free repaint Body motor gratis yang itu harganya 4.500.000 kalian dapet free Cukup dengan beli minimal 50 ribu aja Jadi langsung dicek aja Instagram di EarthBotoklan atau di EarthIndustry Oke jadi udah ada yang laksun-ngaksun Udah suruh beres kali ya Jadi Kita dulu topik gini dulu Ini dia katannya yang kalian request kemarin Thank you for watching and be the best owner See you guys, tada Sub indo by broth3rmax